Halo guys kesempatan kali ini saya mau unboxing salah satu produk dari speedspot yaitu speedball boxing standing kalau misalkan mau lihat speedball standing boxing itu bisa banyak di toko online itu banyak terjual disana untuk barangnya baru saja datang jadi dikirim oleh pedugas jenny nah masih fresh coba ya kita unboxing bareng-bareng dari speed sport sendiri itu sudah berdiri dari tahun 2007 tapi ya bisa lihat nggak ada sesatnya kita putar semuanya rapi tapi masih tetap rapat semoga Insyaallah ini barangnya masih segel dengan baik contoh ada yang tanya nih Bang ada sekitaran berapa nih kalau di online shop sendiri ada di cara dari 250-300an untuk speed sport sendiri berdiri tahun 2007 kalau misalkan kalian mau lihat website resepinya ada speed.co.id bisa dibuka di linknya speed.co.id disitu yang lengkap dia tuh selain menjual ini alat-alat belahraga dia juga menjual alat-alat untuk perlindungan yang kayak proteksi gitu misalkan yang suka main sepeda dia jual jual apa namanya helm buat sepeda kalau di barangnya ini sendiri kalau saya baca sih di produknya sebelum saya beli disini include sarung ginju sarung ginju-nya kemudian ada pompa ini pompa buat pompa apa namanya yang untuk ditinju itu ada yang kita bisa lihat standing standing boxingnya terbuat dari besi krom ya besi krom ini untuk tingginya sendiri dari ada 90-120 cm ada juga dari 120-140 cm di sini juga jual alat-alat seperti untuk renang yang suka yoga juga bisa alat-alat yoga kemudian alat-alat camping skipping dan lain-lain jadi warga 250-300 ya jadi di dalam ini seperti ini buat yang suka latihan tinju daripada di rumah susah nyari partner buat latihan tinju kalau enggak malah istrinya yang buat latihan tinju suruh megakin target kasian nah bisa beli ini bisa beli oke sekarang kita akan coba merangkai merangkai dari semua ini part yang ada biar jadi standing boxing untuk latihan ini alatnya yang akan kita rangkai oke sini ada untuk tinjunya samsaknya ini samsaknya ini kemudian sarung tinjunya kemudian ini ada pompa ini ada pipanya kemudian di sini juga ada alat buat untuk berdiri standingnya oke kita mulai yang pertama kita bisa ragajah ada pipanya dulu pipanya nah disini kita cari dulu lubang nah ini ada lubang lubang nanti kita bisa pencet ini ini dipencet nah udah masuk jadi kayak tongkat ke sini kemudian yang kedua kita bisa ambil nah ini kita masukkan ke sini oke siap guys masukin guys nah jangan lupa yang hitam hitam ini ditaruh di bawah Hai karena ini ada pegasnya ini pir ya akhirnya pegasnya lebih bawah kemudian jika sudah bisa dimiringkan kemudian dipaskan disini kita putar oke kita putar terus sampai rapet biar nggak lepas udah 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 nggak bisa berdiri kemudian gulanya gulanya ini pompa kita masukkan saja guys tambah lagi coba ya oke ini sudah selesai dipompa kita kemudian kita mulai pasang ini bisa di style ya pakai ini diputar aja ntar di style mau tingginya seberapa titiknya ada satu dua tiga misalkan mau pakai anak-anak ya dikecilin aja yang lebih baik oke mantap udah ya kemudian kita coba oh iya ini ada yang tanya kan biasanya di sini untuk bawah ini biasanya kenapa nggak menempel ini saran aja dikasih air jadi dibasain dulu bawahnya bawahnya dibasain pas kasih air ntar baru diceklek ininya lumayan kenceng, kalau gak pakai air ini sih kurang kalau menurut saya sampai itu buat mancing itu biasanya lebih kenceng oke kita coba pakai glovenya ya sesuai harganya tapi empuk ah kalau udah jadi kayak gini ya guys bisa dilihat tingginya bisa kita sesuaikan ini udah asik buat tingginya saya kita coba buat latihan di rumah meh oke ini sendiri review, rasakan buat latihan di rumah lumayan covid, gak boleh keluar-keluar misalkan di rumah thank you see you next video